Sejak beberapa pekan terakhir, kawasan Monumen Simpang Mimah Gumul Kabupaten Kediri nampak indah dan menarik. Pasalnya di bulan September ini, puluhan bunga tabibuya yang berada di kawasan tersebut mulai bermekaran. Mekarnya bunga yang mirip dengan bunga sakura khas Jepang tersebut membuat lingkungan nampak lebih indah. Masyarakat yang sedang berolahraga pun mendapatkan suguhan pemandangan menarik dari bunga tabibuya. Kalau dengan adanya bunga seperti ini, pas saat olahraga itu menjadi sangat nyaman. Soalnya kan ada pemandangan yang juga bisa merefresh otak-otak yang stres melakukan aktivitas berhari-hari. Jadi dengan adanya bunga ini juga membantu kita untuk refreshing juga. Selain mempercantik lingkungan, ternyata bunga tabibuya juga memiliki sejumlah manfaat. Salah satunya adalah menyerap polusi yang dikeluarkan oleh kendaraan. Kalau menurut saya bunganya cantik sekali. Kalau perlu itu jalan di sini dikasih bunga seperti ini, yang lebih bagus. Lebih banyak seperti itu Pak ya? Kalau di sekitar sini bunga tabiboyanya warna apa saja sih Pak yang dilihat Pak? Kalau sepengah tahun saya di sekitar sini itu cuma kuning saja. Kuning saja? Di Kabupaten Kediri sendiri ada ratusan pohon bunga tabibuya yang ditanam oleh dinas lingkungan hidup di sejumlah jalan protokol dan monumen simpang lima gumul. Masyarakat berharap jumlah pohon tabibuya bisa diperbanyak agar jalanan di Kabupaten Kediri lebih indah dan asri. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur Jawa Timur